Satu orang pria dari sembilan terduga pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berhasil dibukuk petugas kepolisian Polres Minasa Utara. Delapan orang lainnya hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan petugas. Hal ini diungkapkan petugas dalam konferensi pers di Aula Polres Minasa Utara belum lama ini. Diduga kejadian tersebut dilakukan oleh sembilan orang pelaku terhadap korban berinisial WA yang berusia 14 tahun. Salah satu terduga pelaku yang berinisial JO atau Joshua yang melakukan persetubuhan pertama kalinya terhadap korban berhasil ditangkap petugas berdasarkan laporan polisi yang dilakukan oleh DA yang adalah ayah dari korban. Kapolres Minasa Utara AKBP Dandung Putut Wibowo mengatakan hal tersebut dilakukan bervariasi dimulai dari bulan November tahun 2023 hingga Januari 2024 di Desa Mubune, Kecamatan Likupang Barat. Nama yang mana dari yang pertama saat itu dilakukan bertambah lagi menjadi delapan. Jadi semuanya ada sembilan. Jadi dari hal yang dilakukan ini tadi perlu saya sampaikan secara umum bahwasannya itu dilakukan bervariasi. Dimulai dari bulan November, Desember sampai dengan Januari. Yang mengalami kejadian ini adalah anak kita, saudara kita di bawah umur. Dengan demikian tentunya penanganan yang berdua juga harus berubah. Maka dengan itu, api dari belakang kepolisian URS Minasa Utara menggantik Kabupaten Minasa Utara untuk sama-sama. Kita menyelesaikan perkara yang kita. Ada pun barang bukti yang diamankan adalah satu potong baju warna hitam, satu potong celana dalam berwarna hitam, dan satu celana pendek warna coklat. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara